Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampailah kita pada materi yang kedua yaitu menentukan bagaimana umur rel dan kaya longitudinal pada materi ini merupakan kelanjutan daripada desain dimensi rel yang sebelumnya kita berkaitan atau berdiskusi mengenai ukuran daripada rel tersebut saat ini kita akan menghitung bagaimana kita menentukan umur daripada rel dan kaya longitudinal pada rel-rel yang panjang nah ada beberapa hal yang perlu kita tinjau ketika rel itu telah selesai dikonstruksi atau dibangun yang pertama adalah ketahanan ini kaitannya dengan umur rel dan yang kedua adalah stabilitas rel yang berkaitan dengan pemasangan rel-rel panjang atau rel menerus umur rel sangat bergantung kepada mutu komposisi daripada material termasuk juga kondisi lingkungan di sekitar konstruksi rel itu tersebut dan tentunya beban yang bekerja sehingga ketika faktor ini sangat mempengaruhi usia atau umur daripada rel tersebut nah biasanya umur rel ini akan ditentukan dari beberapa kondisi, beberapa aspek atau indikator yang kita gunakan yang pertama adalah kerusakan pada ujung rel kemudian yang kedua adanya keausan baik pada track yang lurus maupun track lengkung pada linemen dan kita temui ada beberapa defect-defec ya kerusakan-kerusakan yang diakibatkan kelelahan daripada material sebelum dikenal rel panjang atau non-welded rel dan rel panjang menerus atau continuous welded rel maka pembatasan umur rel terletak pada sambungan sambungan-sambungan ini sangat rentan terhadap kerusakan karena adanya beban gandar yang kelebihan yang kedua terkadang dalam desain ini memerlukan lebar celah yang tepat nah terlalu lebar celah itu juga menyebutkan kerusakan motor rel yang berbeda-beda kemudian beda tinggi rel antara satu kepada yang lain diameter roda kereta yang kecil yang kemudian menghasilkan sebuah hantaman ataupun tumbukan yang besar pada ujung-ujung rel atau pada sambungannya jari-jari permukaan rel kekakuan jalan rel yang terlalu kecepatan kendaraan yang bergerak di atas rel tersebut beberapa contoh kerusakan seluruh jalan yang timbun ditimbulkan oleh hantaman roda pada sambungan yang pertama adalah tercamputnya tirpon tirpon adalah jenis penambat dari pantalan retaknya plat sambungan rel longgarnya baut-baut pada sambungan rel kemudian bisa dimungkinkan pada saat yang bersamaan apabila lokasi rel terletak pada daerah dengan pengaliran yang terbatas kemudian muka air yang dangkal maka bisa terjadi naiknya lumpur di bawah pantalan sehingga menjadi trek tersebut mengalami kerusakan yang kita kenal sebagai peristiwa mat pumping yang nantinya akan bisa berimplikasi kepada balas kotor kantong balas dan termasuk pada disikult rahel yang ada runtuhnya daripada struktur itu yang kelima adalah kaitannya dengan kestabilan geometrik yang terganggu akibat hentaman rudak pada sambungan yang melibatkan kerusakan pada jalan-jalan nah cara penanganannya adalah dengan memgunakan N-hardened rail jadi di ujung-ujung railnya akan diberikan komposisi khusus menjadi lebih keras pemeliharaan monitoring perbaikan yang baik serta pengelasan sambungan secara periodik sesuai dengan kerusakan ujung dan umur rel bisa kita tentukan berdasarkan keausan konstruksional dapat diukur manfaatnya melalui kondisi ausnya pada rel tersebut meskipun demikian faktor kelelahan material akibat beban dan masalah shelling akibat adanya ketegangan kontak beban gander antara roda, kereta api dan rel adalah faktor yang juga menentukan umur tersebut PTKI membatasi bersanya keausan rel oleh asumsi bahwa saat roda dan rel pada kondisi aus maka pergerakan roda tidak menunggu sambungan dan disini sudah diatur melalui peraturan nomor nomor 10 tahun 86 maupun peraturan pemerintah PM60 tahun 2012 yang berkaitan dengan keausan pada nah area American Railway Engineering Association telah menyusun sebuah model empiris untuk menentukan besarnya keausan nilainya ditutukan dari T sama dengan K kalikan W kalikan D K adalah konstan tak kondisi rel W adalah berat rel yang dinyatakan dalam pounds per yard 1 pounds per yard itu lebih kurang 0,496 kg per meter dan dia adalah daya lintas dalam juta ton per tahun atau million gross ton 1 million gross ton itu equal dengan 0,909 juta ton T adalah umur rel yang kemudian kita hitung dalam satuan beban tahun ataupun bisa menggunakan juta ton juta ton adalah lintas atau beban lintas yang berada pada dalam nah nilai K konstanta K ditentukan oleh banyak faktor yang pertama adalah apakah jalan itu baru ataukah dia menggunakan kontinus beled trip apakah dia menggunakan rel-rel tertentu dengan high silicon rail misalnya maka konstanta ini satu nilai-nilai yang bisa kita ambil berdasarkan kondisi pada rel tersebut dan yang terpenting lagi adalah nilai K ini sangat ditentukan oleh jari-jari lengkung sepengma tabel yang Anda lihat di bawah ini ini adalah kondisi perbandingan umur jalan lurus terhadap jari-jari lengkungnya jika kondisinya jari-jari lengkung tidak terbatas maka baik dengan pelumasan maupun tanpa pelumasan dia nilainya satu semakin kecil nilai jari-jarinya maka nilai K semakin kecil dalam artian semakin kecil jari-jari-jari akan mempengaruhi tingkat keausan yang lebih tinggi pada rel tersebut yang kemudian berimplikasi kepada umur yang lebih pendek nah disini kita saksikan juga ada kondisi jalan lurus dengan pelumasan dan tanpa pelumasan ini adalah bentuk konstruksi yang telah didesain di masa lalu dimana jalan itu ketika pada kereta pada tikungan biasanya dia akan mengeluarkan sebuah pelumasan pelumasan secara otomatis atau disemprat dispraykan pada track sehingga itu nanti akan mempengaruhi atau membantu membantu di dalam pemeliharaan di track-track lengkung nah ini sebagai contoh perhitungannya misalnya kita contohkan ada sebuah konstruksi jalan rel baru tanpa pelumasan dengan daya lintas 10 juta ton per tahun menggunakan diperl 54 jalan rel rencana bergeometrik sebagai berikut 10 km bergeometrik lurus 5 km lengkung horizontal dengan R800 dan 10 km dengan R650 serta 15 km dengan R450 kita akan menghitung berapa umur atau usia daripada rel tersebut langkah pertama adalah kita memperhitungkan nilai k atau konstanta karena ini jalan baru maka digunakan nilai k 0,9538 lihat keterangan kami sebelumnya karena tidak semua jalan merupakan jalan lurus maka kita perlu menghitung kalau jalan lurus nilainya 1 sehingga 10 km jalan lurus x k jalan baru 0,9538 x 1 kemudian 5 km dengan R R800 maka 5 x koefisien jalan baru x 0,74 0,74 didapatkan nilai k berdasarkan nilai jari-jarinya itu juga untuk nilai k 3 10 km dengan R6 50 kita bisa dapatkan dan k 4 15 km dengan R450 kita dapatkan nilai kemudian bisa kita total atau bisa kita jumlahkan disini dengan membuat 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 dengan menjumlahkan seluruh nilai k yang dihasilkan kemudian dibagi dengan total jarak total jarak disini adalah 40 km sehingga ketemu pada kondisi tersebut menggunakan nilai k konstanta yang memperhitungkan seluruh kondisi geometriknya belurus maupun lengkungnya sebesar 0,647 setelah nilai k maka langkah berikutnya adalah kita menghitung nilai T dan umur manfaatnya ingat kita menggunakan rumus satuan pounds per yard sehingga berat rail ini kita ganti atau kita ubah dulu ke dalam pounds per yard kita menggunakan R54 maka kurang lebih menggunakan L54 kg per meter kemudian D bab daya lintas 10 juta ton ini kita ubah ke dalam milikros ton setelah itu kita masukkan seluruh nilainya T sama dengan K kali-kali-kali-kali di-kali-kali-kali-kali-kali-kali dan pangkat 0,565 K nya tadi kita ganti sebelumnya 0,647 kalikan nilai W nya kalikan nilai D nya pangkat 0,65 ketemu 273,11 MGT million gross ton, nah ini sama dengan equal dengan 248 248,257 juta ton nah, nilai ini ingat bahwa daya lintasnya adalah 10 juta ton per tahun secara tetap atau secara konstan, sehingga kita bisa memperkirakan berapa sih, ini kan nilai T usia dalam juta ton, berapa sih usianya maka 248,257 juta ton dibagi dengan 10 maka lebih kurang, nilai umur manfaat bisa mencapai 24,82 tahun, ini adalah perhitungan sederhana untuk menentukan berapa nilai atau umur manfaat dari badan itu demikian, materi berkaitan dengan perhitungan umur manfaat semoga ada manfaatnya, terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb